Intro Halo, kembali lagi bersama saya di ID Vlog Kali ini saya akan setup aquarium laut ya Atau riptank Nah, ini salah satu dari hobi saya Nah, ini ukurannya yaitu 50x50x50 Saya bikin kotak yaitu nanotanknya Untuk nanti sumnya Ini ada di 40x35x35 Dibikin 3 skat Untuk peralatannya Yang pertama itu lampu Terus yang kedua itu skimmer Nah, skimmer ini digunakan untuk Membuang sisa-sisa makanan atau kotoran dari ikan ya Atau racun yang ada di Nanti di air laut ya Yang ketiga itu ada ini nih Webmaker Pembuat gelombang Karena di laut itu kan Arusnya tidak tenang Jadi, kita bikin seolah-olah Kayak di laut ada gelombangnya Kayak gitu Nah, ini pakai webmaker Nah, itu macam-macam merknya Kebetulan saya pakai yang pakai kontrolnya Jadi, bisa diatur nanti Si speednya Terus yang keempat itu pompa ya Pompa Nah, ini pompa untuk Itunya ya, sirkulasi airnya Jadi, ada yang di belakang Si itunya Si apa Si Saringannya Ada juga yang di bawah Nah, saya pakai yang di bawah Biar lebih maksimal hasilnya nanti Untuk jam saringannya Terus, yang Untuk scaping Saya pakai yang floating Karena memang biar kelihatan lebih luas ya Saya nggak akan Video akan bikin floatingnya Karena ini Lumayan Rada repot ya Nempelinnya Terus dilem Kesini Supaya tidak jatuh Nanti saya akan mulai dari pemasangan itu aja Si pasirnya lepsen ya Pasirnya udah saya sediakan nih Oke, kita Langsung ke pemasangan dulu Ininya ya Si skimmernya ya Supaya tidak berantakan Nanti lanjut ke Pemasangan Itu ya Si pasirnya ya Oke, ini kita akan pasang dulu Di sebelah sini nih Kita pasangin dulu Si Ininya Si Selangnya ya Ini Selang Supaya Angin masuk ke sini Terus ditutup pakai ini Supaya tidak berisik ya Bagaimana tutup Mana tutupnya Nah ini Kita tempel di sini aja Sebelah sini Baru ini Ini Digantungnya posisinya ya teman-teman Mudah-mudahan pas Karena saya nggak ngukur-ngukur sih Kita masukin ke sini Tutup depannya Kayaknya nggak pas nih Harus dicopot Nah Kita masukin ke situ Ya Sudah masuk ya Nah disini aja nih Si skimmernya Kita taruh di belakang Kita kencengin Kita kencengin Ini Kita taruh sebelah sini aja nih Kayaknya sebelah sini ini bagus Biar nggak ngangin Oke skimmernya sudah Terus Kita akan pasangkan dulu pompanya Sebelumnya Saya udah Pasang-pasangin pipanya Biar nggak lama Karena pipa itu Tergantung nanti Aquariumnya Posisinya mau gimana Jadi kita ngikutin aja Sesuai Nanti Si mejanya Nanti pipanya Kita ngikutin Nah oke Kita akan Masukkan sekarang Si pasirnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa kita tes dulu sekarang lampunya udah nyala kita akan isi airnya selamat menikmati oke airnya sudah terisi penuhnya kita akan tes dulu mulai dari apa ini si pompanya airnya naik gak ke atas kita cobain sudah jalannya lalu kita tes webmaker nya oke kali ini saya akan masukin bakteri starter ini pakai biodigase ya betul sih banyak merek-merek bakteri itu ada pakai baktrop itu juga bagus nah kali ini saya pakai biodigase ini harganya sekitar 15 ribuan satu ampuhnya ini bisa sampai 1000 liter katanya segini cukup satu belum keluar ya masih pakai tang kain sambil sang lorok ya oke teman-teman bakteri starter sudah kita masukin nanti tinggal nanti tinggal nunggu hasilnya nunggu cycling ya sekitar 2 mingguan nanti saya akan update terus tangnya apabila teman-teman mau sharing atau berbagi pengalaman buat teman-teman yang lainnya silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman ya buat kita sharing-sharing semuanya oke segitu aja video dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan like